Dari keprihatinan, seorang polisi mendirikan sekolah baca Al-Quran bagi anak penderita difabel dan yatim piatu. Dengan adanya sekolah baca Al-Quran, diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Beginilah kegiatan Aibdu Zainal, seorang polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtipmas di Polsek Kalitidu, Kebupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ia menirikan rumah baca Al-Quran khusus anak yatim piatu dan penderita difabel. Di selep pekerjaannya, Aibdu Zainal memiliki kegiatan mulia, yakni mengajar mengaji khusus untuk para penderita difabel dan anak yatim piatu. Meski baru tujuh bulan dilirikan, namun puluhan anak dengan latar belakang berbeda-beda. Mulai dari anak tidak mampu, yatim piatu serta anak penyandang difabel sangat antusias mengikuti belajar Al-Quran. Setiap sore setelah pulang bertugas, Aibdu Zainal rela menjemput dan mengantar anak-anak penyandang difabel dan anak yatim piatu untuk mengikuti pengajian di rumahnya. Awal mendirikan tempat ngaji ini tahun 2017, saya hanya ingin mempersatukan atau ingin mendirikan sekolah Kiroah. Jadi sekolah Kiroah itu kalau di desa kan jarang. Kita ingin mendirikan agar supaya anak-anak kelak nantinya bisa Kiroah, bisa membawa manfaat bagi dia, juga bagi orang tuanya. Saat ini sekolah mengaji di rumah Aibdu Zainal telah diikuti sekitar 30 anak. Mereka diberi fasilitas gratis, diantaranya pakaian mengaji dan Al-Quran. Aibdu Zainal Arifin terinspirasi dari saat mengantar siswa kelas 6 madrasah penyandang difabel berangkat dan pulang ke sekolah. Dari situ muncul inisiatif untuk mendirikan sekolah mengaji khusus para penderita difabel dan yatim piatu serta anak tidak mampu. Muhammad Mahrus, melaporkan untuk NET.